Halo, balik lagi bareng gue Irwan. Sebelumnya kita udah bahas beberapa materi algoritma seperti NEB, SKNN, dan lain sebagainya. Sekarang kita akan bahas tentang metode hill climbing atau algoritma hill climbing. Fungsi dari algoritma hill climbing ini adalah untuk mencari jarak tersingkat dari beberapa jarak yang diusulkan. Referensi yang gue pakai dari internet, kita langsung aja ke cara kerjanya. Nah, cara kerja dari algoritma hill climbing bisa kalian lihat di sini. Pasti sebelumnya kalian udah nyari-nyari di internet dan di youtube bagaimana cara kerjanya. Jadi gue nggak usah panjang lebar untuk ngejelasin cara kerja hill climbing seperti apa, biar langsung ke contoh kasusnya aja. Kenapa? Biar video ini nggak terlalu panjang. Karena nanti dari contoh kasus kalian akan ngerti cara kerja dari hill climbing. Nah, contoh kasusnya misalkan ada seorang sales kosmetik akan berkunjung ke 4 kota, yaitu kota A, B, C, dan D. Untuk menghemat anggaran, pastinya biar ada hemat bensin dan ongkos atau duitnya, ia mencari jarak terdekat dari setiap kota. Pecahkan masalah tersebut dengan algoritma hill climbing. Jadi, ada seorang sales kosmetik yang dia itu akan berkeliling dari kota A ke kota lainnya. Atau dari kota 1 ke kota lainnya. Nah, biar menghemat anggaran, itu bagaimana caranya untuk dipecahkan menggunakan algoritma hill climbing. Di samping kanan kita sudah lihat ada jaraknya, yaitu kota A ke kota B, 8 km, B ke C, 5 km, C ke D, 6 km, dan lain sebagainya. Jadi, satuan dari jarak tersebut adalah km. Nah, bagaimana kita untuk memecahkan masalah tersebut menggunakan algoritma hill climbing? Kita langsung saja buat algoritma hill climbing-nya. Nah, di sini ada A, B, C, D. Kenapa dia A, B, C, D? Sebenarnya bebas. Untuk krut paling atas, itu boleh B, A, C, D, A, B, D, A, B, C, A, B, D, terserah. Cuma di sini biar lebih gampang dan biar ketahuan cara hill climbing-nya seperti apa, gue bikin A, B, C, D. Nah, A, B, C, D itu totalnya 19. Kenapa? Kalau kita lihat dari jarak tadi, A ke B, 8, B ke C, 5, berarti 8 tambah 5, 13, C ke D, 6, berarti 13 tambah 6, 19. Berarti total yang di samping kiri itu adalah total jarak dari A ke B ke C dan ke D, itu totalnya 19. Kemudian kita buat turunan dari A, B, C, D untuk mencari jarak yang lebih singkat daripada total 19 tadi. B, A, C, D, misalkan tukar 1 ke 2, jadi B, A, C, D, tukar 2 ke 3, itu T, K itu artinya tukar. Tukar 2, 3, 3, 4, 4, 1, dan lain sebagainya. Kalian bisa lihat sendiri, B, A, C, D itu totalnya 17. Kalau kita lihat di sini, B, A, C, D, B ke A, 8, A ke C, 3, berarti 11, C ke D, 6, berarti 11 tambah 6, 17. Nah, B, A, C, D ini lebih singkat daripada A, B, C, D atau induknya. Jadi, 17 lebih singkat daripada 19 A, B, C, D tersebut. Nah, padahal kalau kita lihat di samping kanannya A, C, B, D itu lebih singkat lagi, yaitu 12. Kalau kita lihat, coba A, A, C, B, D, A ke C, 3, C ke B, 5, 8, B ke D, 4, berarti 8 tambah 4, 12. Tapi kenapa yang dipilih itu B, A, C, D, 17? Karena di dalam algoritma simple hill climbing, itu yang digunakan adalah jarak terkecil dari induknya yang ada di samping kiri terlebih dahulu. Jadi, kalau misalkan B, A, C, D itu 17 dan A, B, C, D itu 19, maka B, A, C, D yang akan dijadikan induk selanjutnya. Walaupun A, C, B, D itu totalnya 12, dia tidak dijadikan induk. Kenapa? Karena B, A, C, D itu masih lebih kecil daripada A, B, C, D. Jadi, syaratnya untuk menjadi induk adalah kita cek dulu yang mulai dari kiri. Jadi, kemudian jika yang di kiri tersebut lebih kecil jaraknya dibanding induknya, maka itu yang akan dijadikan induk baru. Walaupun di samping kanannya ada jarak yang lebih tingkat. Itu cara kerja simple hill climbing. Kemudian B, A, C, D kita turunkan lagi. A, B, C, D dicoret karena dia sudah ada di atas, otomatis dia langsung dieliminasi. Kemudian ke B, C, A, D, B, A, D, C, D, A, C, B, D, A, C, A, B, D. Nah, itu bisa dilihat B, C, A, D ini totalnya 15. Nanti kalian cek aja lah sendiri. Totalnya 15. Nah, 15 ini otomatis jaraknya lebih singkat daripada B, A, C, D, induknya 17. Sehingga dia menjadikan induk baru. Menjadi induk baru, kemudian buat turunan lagi, tukar 1 ke 2, berarti B, C, A, D jadi C, B, A, D. Nah, ini kan 20. Otomatis 20 bukan induk yang baru karena dia lebih besar daripada B, C, A, D. Kemudian B, A, C, D, B, A, C, D ini sudah pernah ada jadi dicoret, dieliminasi. B, C, D, A, D, C, A, B, B, D, A, C, A, C, B, D. Nah, B, D, A, C itu kan paling sedikit jaraknya paling ringkas, yaitu 14. Maka dia menjadi induk baru dari simple hill climbing milik kita. Kan B, C, A, D 15. B, D, A, C, A, D 14. Jadi B, D, A, C menjadi induk baru. Kemudian kita turunkan lagi sampai ketemu B, D, C, A. B, D, C, A itu 13. Dan dia lebih ringkas daripada B, D, A, C induknya yaitu 14. Jadi kita turunkan lagi. Ditukar-tukar lagi. Jadi D, B, C, A, D, A, dan lain sebagainya. Kita cek D, B, C, A itu jaraknya lebih singkat lagi yaitu 12. Maka dia yang menjadi induk baru. Kemudian dia turunkan lagi. Dan kita lihat paling bawah itu tidak ada jarak yang lebih singkat daripada D, B, C, A. Sehingga D, B, C, A menjadi kesimpulan kita dan hasil untuk sales kosmetik tersebut berangkat gitu ya. Jadi D, B, C, A menjadi kesimpulan atau perjalanan si sales kosmetik tadi gitu ya. Untuk dia berangkat ke kota-kota tujuan yaitu dari kota D ke kota B ke kota C baru ke kota A. Begitu. Itu cara kerja simple hill climbing. Sangat mudah bukan? Itu saja yang bisa gue sampaikan untuk materi simple hill climbing. Terima kasih sudah mendengarkan dan menonton. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.